Halo Auto Lovers Pemeran otomotif Los Angeles LA Auto Show 2000 yang acting di California, Amerika Serikat pada 30 November hingga 9 Desember 2018 menjadi ajang unjuk gigi para produsen mobil. Mereka menghadirkan berbagai jenis kendaraan terbaru, mulai dari model sport utility vehicle atau SUV, headpack hingga pickup. Para produsen mobil berlombang menyajikan kendaraan multifungsi yang nyaman, sporty dan tangguh dengan beragam fitur canggih. Terlebih mobil kini tidak hanya sebagai alat angkut, tapi menjadi lifestyle pemiliknya. Nah berikut 5 mobil terbaru yang menjadi pusat perhatian di LA Auto Show 2018. 5. Mazda 3 Gendati datang dari segmen sedan dan headpack, aliu Mazda 3 juga menjadi salah satu pusat perhatian di LA Auto Show. Mobil ini masuk ke pasar global mulai 2019 dengan Amerika Utara sebagai market pertama. Mazda 3 baru mengadopsi arsitektur kendaraan Skyactiv Mazda baru. Line up port train terdiri atas Skyactiv-X, Skyactiv-C, dan Skyactiv-D yang masing-masing memberikan kesiagapan akselerasi dan kecepatan responsif dalam situasi berkendara apapun. Nomor 4 Lane Con Aviator SUV kelas menengah Lane Con Aviator hadir di LA Auto Show dengan sejumlah fitur canggih. Mobil ini dapat mendeteksi lubang di jalan. Suspensi mobil bisa disesuaikan apabila melewati jalan yang tidak rata. SUV tiga baris kursi penumpang tersebut tersedia dalam versi penggerak hybrid elektrik. Meski begitu, perusahaan belum mengumumkan harga mobil tersebut. Nomor 3 Kia Soul Pemberikan otomotif Korea Selatan Kia menggelar debut mobil crossover All New Soul Model 2020 di LA Auto Show. Kia Soul diklaim hadir dengan ruang bagasi lebih luas, serta sederet teknologi terbaru termasuk sistem bantuan pengemudi canggih. Mobil berbahan bakar bensin ini terdiri dalam dua pilihan mesin empat silinder, yakni lain 2000 cc naturally exported dan mesin 1600 cc dengan tambahan turbocharged. Nomor 2 Hyundai PolySD Hyundai PolySD merupakan SUV tiga baris yang mampu memuat delapan orang penumpang. Mobil ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas keluarga. PolySD punya sistem yang bisa memantau hewan peliharaan atau anak kecil di bangku belakang. Fitur tersebut dapat memberikan peringatan melalui ponsel bila ada hewan yang tertinggal. Nomor 1 Jeep Gladiator Jeep kembali ke segmen pickup kelas menengah melalui model Gladiator. Mobil ikonik Amerika Serikat ini sempat vakum selama seperempat abad. Jeep Gladiator merupakan pickup berbasis SUV Wrangler yang memiliki dua baris kursi penumpang, dilengkapi bak barang yang bisa membuat dua unit sepeda motor. Mobil ini mampu menarik bobot 7650 pon dengan mesin 3,6 liter V6 yang mengeluarkan tenaga 285 HP. Oke auto lovers, dan sekian kelima mobil tadi yang manakah mencuri perhatian Anda? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kami dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.